Halo sahabat Toto, selamat datang kembali ke Project YouTube channel Bagi sama Reysha, hari ini kita bakal melakukan review dan juga tutorial pemasangan Untuk aksesoris buat all new CRV nih sahabat Toto Dan kali ini aksesorisnya adalah running board atau footstep Nah buat sahabat Toto yang belum tau nih apa sih fungsi running board atau footstep Ini adalah akses tambahan supaya mempermudah kalian keluar dan masuk ke dalam mobil Jadi kalau misalnya berkat ada si running board atau footstep ini Kalian tidak perlu memijak kaki terlalu tinggi untuk masuk atau keluar ke dalam mobil Ini penting banget kalau misalnya apalagi kalian suka membawa orang tua Ataupun anak kecil di dalam mobil untuk berkendara ya sahabat Jadi kalau misalnya mau naik tinggal memijak si running board atau footstep ini Nah langsung aja kita melihat produknya seperti apa Dan nanti kita juga kan melihat tukar pemasangannya Dan produknya kalau sudah dipasangkan di mobil Honda CRT-nya Langsung aja yuk kita lihat Nah disini udah produknya nih sahabat Toto ini running board Jadi boxnya atau packagingnya akan seperti ini Tetap harus pastikan ada logo auto project nih ya sahabat Toto Supaya make sure kalian mendapatkan produk original dari auto project Nah di dalamnya sini kebutuhan tadi juga udah dikeluarin nih sahabat Toto Kalian akan mendapatkan dua bagian dari si running boardnya Ini bentuknya sahabat Toto ini cukup berat ya Karena kan kalau misalnya menjadi pijakan ini harus kuat nih sahabat Toto Dan ini masih dibungkus dengan plastik Nanti kita akan melihat bagaimana kalau misalnya sudah dibuka dan ditempelkan di mobil Honda CRT-nya Dan yang kedua ini juga ada dus yang isinya tuh bracket-bracket untuk dudukkan si running boardnya Ini Tuh ada satu pasang Jadi karena si running board atau full step ini akan dipasangkan di bagian kanan dan juga bagian kiri ya Nah gak cuma itu aja kita juga sudah menyediakan untuk baut-bautnya nih sahabat Toto Nih Jadi kalian gak perlu cari-cari lagi karena sudah disediakan juga dan kalian gak perlu membelinya dengan terpisah Nah ini dia packaging yang akan kalian dapat dan produk-produk yang akan kalian dapat langsung aja kita lihat tutorial pemasangannya Karena pemasangannya juga tanpa pengebor-pengeboran sama sekali langsung aja kita lihat tutorial pemasangannya Ya pemirsa hari ini kita ada pemasangan running board 2 CRP PNP pemasangan ya sebenarnya Cuma disini ada perdam Perdamnya kita buka dulu Perdamnya ntar kita custom buat bracket Oke pemirsa Jadi kita sebelum pasang bracket Di CRP ini kan ada perdamnya Tutup kabel rem kayaknya Karena ada perdam jadi Kita harus lubangin buat masuk bracket Dicoak dikit lah pake cutter ya Buat bracketnya di perdamnya gak ada bolongnya Jadi kita bolongin buat baut Biar si perdamnya tetep bisa dipasang Kita sesuaiin aja pasnya gimana Oke udah dilubangin kita lanjut ke pemasangan Oke udah dilubangin kita lanjut ke pemasangan Oke kita kencengin baut-bautnya guys Di bracketnya Jadi kita harus boleh pemasangan bau pemasangan bau pemasangan bau pemasangan bau pemasangan bau juga pemasangan bau pemasangan bau Dua perakot Ini semacam kancingan dari plastik Ini ada dua Jadi begini ntar masuknya Nah Dua perakot Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati